KELAS TAIFUN Kelas Typhun adalah kelas kapal selam nuklir berukuran besar yang dibangun oleh Uni Soviet dan kemudian digunakan oleh Angkatan Laut Rusia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Typhun Klas. Kapal selam kelas Typhun juga dikenal sebagai Projek 941 Akula, dikembangkan sebagai bagian dari program pengembangan kapal selam nuklir oleh Uni Soviet pada tahun 1970. Tujuannya adalah untuk memiliki kapal selam yang memiliki kapasitas rudal balistik dan menjadi platform strategis yang kuat. Kapal selam kelas Typhun memiliki panjang sekitar 175 meter dan lebar sekitar 23 meter, membuatnya salah satu kapal selam nuklir terbesar yang pernah dibangun. Mereka dilengkapi dengan sistem propulsi nuklir yang memberikan kemampuan berlayar tanpa henti selama berbulan-bulan. Typhun Klas dilengkapi dengan 20 tabung peluncuran rudal balistik antar benua R-39 Rif. Selain itu, mereka membawa berbagai torpedo dan rudal antikapal untuk pertahanan. Kapal selam ini ditenagai oleh dua reaktor nuklir yang memberikan daya pada empat turbin listrik. Kecepatan yang dapat dicapai mencapai lebih dari 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam. Typhun Klas dapat membawa para kru hingga 160 orang, termasuk perwira dan para kru kapal selam. Mereka memiliki ruang penyimpanan yang mencukupi untuk memberikan kenyamanan dan ketahanan untuk perjalanan jangka panjang. Selain menjadi platform rudal balistik, Typhun Klas juga dapat digunakan dalam misi antikapal dan antikapal selam. Mereka dirancang untuk memiliki fleksibilitas dalam berbagai situasi dan tugas operasional. Typhun Klas dioperasikan oleh Angkatan Laut Soviet. Dan kemudian Angkatan Laut Rusia. Dengan pengenalan kapal selam nuklir kelas Borei yang lebih modern, beberapa kapal selam Typhun ditarik dari pelayaran dan dipensiunkan. Pada saat terakhir pengetahuan saya, hanya ada satu kapal selam Typhun yang masih beroperasi, yaitu Dmitry Donskoy, yang kini digunakan sebagai kapal uji. Typhun Klas terkenal karena ukurannya yang besar, kemampuan nuklirnya, dan kapasitas senjatanya. Meskipun beberapa kapal telah dipensiunkan, mereka masih dianggap sebagai salah satu kapal selam nuklir terbesar dan paling kuat dalam sejarah. Typhun Klas mencerminkan era kapal selam nuklir strategis Uni Soviet yang berfokus pada kapabilitas strategis dan daya tahan jangka panjang. Meskipun sebagian besar kapal dari Klas ini telah dinonaktifkan, penggeruhnya masih terasa dalam perkembangan teknologi kapal selam nuklir modern. terima kasih. selamat menikmati